Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak bidana korupsi, proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku Menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya, terhadap yang bersangkutan, kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di Rutan Salemba, Cabang, Gepetan, Nabi. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggedaan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Terima kasih telah menonton!